jangan berebut kebenaran tentang agama bersatulah demi negara yang tercinta ini beliau akan terus mengawal mengawasi anak cucunya di negeri ini walaupun tidak bisa turun tangan sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku dimanapun berada baik penduduk langit penduduk bumi dan di alam manapun semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, keselamatan, keberkahan dan rida dari Allah SWT Izinkanlah Al-Fakir dengan berserah diri kepada Allah dengan mengharap rahmat dan rida agar Allah berkenaan menghadirkan hambanya yang paham tentang Bapak Insinyur Soekarno beliau orang hebat beliau programator kemerdekaan Indonesia baiklah akan kami mulai proses berserah diri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah SWT Ya Allah SWT Ya Allah SWT tutupkan menggangguan apapun itu penting oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim dan sebelum perkenalan saya mohon maaf biar tidak ada penyusup kami akan memohon sama Allah seandainya dengan ini penyusup biar dikembalikan ke tempatnya lagi mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Alhamdulillah bernama alhamdulillah berkenalkan Insya'ul ini nama saya ini diri saya biar kenal ya ya saya bisa mengenal Alhamdulillah kalau bisa boleh tahu biar saudaraku yang hadir ini atau yang menonton video ini biar tahu mungkin kan sebenarnya dari keulangan apa ini saya jin muslim ya ini dari golongan jin muslim ya iya 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 yang mana ini saya panggil apa ini namanya hamba hamba Allah ya hamba Allah ya surah apa surah namanya oh namanya surah jin muslim namanya surah ya ini mbak surah ya ini saya panggil mbak surah mbak surah apa yang jenengan tahu tentang Bapak Insya'ul Soekarno bisa sedikit cerita saya saya panggungnya saya panggungnya saya mau ceritakan tentang beliau yang sampai tentang apa dari beliau tentang kelebihan-kelebihan beliau yang sampai mengetahui beliau yang keras ya Allah keraskan suaranya dengan rindu Allah beliau yang ulat yang keras dengan pendiriannya keras dalam arti tegas dari kode beliau sudah berlatih menenangkan pikiran hati dan jiwanya agar selaras dengan keinginannya beliau sekolah luar negeri kemanapun bukan untuk kepentingannya sendiri beliau kecil sudah berpikir besar untuk bangsanya ingin meraih kemerdekaan sejati bagi bumi beliau suka meditasi berpikir meditasi itu suka disalah-salah kesibukannya pelajar selalu menyempatkan untuk meditasi meningkatkan diri kepada ilahi beliau orang yang suci betul beliau tuh tidak mempan senjata itu betul nggak atas izin Allah beliau tidak mempan senjata bahasa ceng apapun baik pisau pelatih peluru tembaka atau berpacah beliau terindar dengan izin Allah semua ya di samping beliau suka meditasi ya beliau Ingenyur Soekarno ya mempunyai ilmu leluhar yang disebut lembu sekilan tidak ada senjata yang mampu mengenai raga beliau itu anugerah dari sang kuasa orang sering meditasi mendatkan diri juga di belakang beliau juga ada guru-gurunya yang hebat ya benar para awliya Allah atau para kiai-kiai guru beliau itu ya yang selalu mendampingi mendoakan beliau benar ya para halim ulama kiai sepuh mendukung pergerakan beliau cita-cita beliau beliau direstuwi dan beliau juga ada senjata apa biasa bawa tongkat juga ya bawa tongkat komando bawa pena apa pena disakunya selalu ada pena yang tak pernah habis tintanya sepanjang masa hanya diberikan kepada penerusnya sampai sekarang masih dipegang tapi itu rahasia ya di beliau bukan orang kamu sembarang ya bukan orang biasa bila orang keramat gitu ya benar hatiah dari wali Allah untuk beliau kalau belum tahu foto beliau yang di pesarian tintitar itu dengan jantungnya walaupun foto di kanvasnya itu bisa bergerak itu apa yang tahu enggak itu benar enggak itu saya penglihatan saya kok waktu saya datang ke sana kok bisa bergerak di fotonya itu bukan jantung beliau yang bergerak apa itu Hai semangat ketahui apa kasih beliau yang menunggu foto beliau Oh ya yang mengabdi beliau sepenuh hatinya beliau yang meletakkan jantung hatinya disana bukan jantung beliau betul lah iya yang berikutnya mungkin beliau senantiasa menunggu makamnya iya ini ada yang ngatakan beliau itu masih hidup di alam di alam di alam di alam yang beritanya itu ada yang di alam manusia beliau tidak terlihat lagi iya tapi di dimensi lain beliau masih aktif mengawal negeri ini beliau sering juga menemui abdiginasi beliau yang mengembang tugas-tugas beliau seperti pemegang pena dan pemegang selindang beliau beliau sering menemuinya kumpul dengan raja-raja juga ya benar tapi masih di dimensi lain beliau berdiri dengan Indonesia ini sering mengadakan pertemuan dengan raja-raja leluhur di bumi hingga saat ini begitu ya iya karena beliau itu bukan orang biasa termasuk insya Allah termasuk walinya Allah ya benar tapi jangan disebarkan disamanya berfitnah iya biaya Allah Allah jadi ada yang berpendapat itu ada yang ditemui beliau dalam keadaan bentuk seperti jasad waktu saya dulu pernah bicara kalau boleh dikatakan sebenarnya beliau mukso pindah rokok bukan sirna raganya pindah dimensinya dimensi yang beda benar hanya wataknya saja yang tertikal di bumi ini iya 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 raga batin nya masih utuh iya 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 Allah beliau akan terus mengawal mengawal si anak cucu yang di negeri ini masih Wedulya kan di negeri ini etan walaupun tidak bisa turun tangan sendiri ya saya percaya itu jangankan beliau ini terkenal luar biasa pengabdiannya pejuang-pejuang bangsa ini juga meninggal itu juga hidup di alam lain masih diberikan rezeki masih hidup yang bisa menikmati ya berhenti masih bisa peduli dengan yang ada di dunia ini berlalu beliau orang-orang pilihan ya masuk beliau awliya nya Allah sang proklamator yang motor ya kemerdekaan negara ini banyak darahnya tertumpah untuk membela bumi seperti ini ya Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih ada lagi yang disampaikan lagi Mbak Sapa tadi Suruh Mbak Suruh Mbak Suruh Mbak Suruh Mbak Suruh Mbak Suruh ada lagi Mbak Suruh yang bisa anak cucu kita anak cucu teruslah berjuang-berjuang jangan mau ditindas lagi oleh siapapun raih kemerdekaan dari sini dulu diri sendiri jangan mudah terpecaplah oleh isu-isu yang mengatasnamakan agama atau apapun utamakan persatuan ini insyaallah kita cita-cita pria juga akan terwujud nanti ya dia menjadi besar-besar terwujud ya nggak lama lagi negara ini negara beragama tapi bukan negara agama ya saya terima kasih ya ya ada itu jangan perebut kebenaran tentang agama bersatulah demi negara tercinta ini saya mau pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan tadi dihalok kami dengan Mbak Suruh di dimensi lainnya sedikit kami sampaikan ini fakta nyata waktu kami bertemu dengan Bapak Jenderal yang bertugas di bulan di Jakarta dan alhamdulillah kami akrab dengan beliau pernah bertemu dengan namanya Mbak Gendilut yang umurnya lebih tua ya hampir 100 lebih lah mengatakan bahwa Mbak Gendilut itu yang ada di Jumbang itu ketemu beliau bahwa Bapak Soekarno itu masih hidup barusan menemui katanya itu tapi Mbak juga kurang tahu benar nggak cerita seperti itu dan juga banyak ya Mbak Mijan Mbak Mijan Mbak Mijan mungkin dengan Bisa Mirsani di di Ngaji Rosso itu banyak dijelaskan bahwa beliau itu ada yang mengatakan masih hidup ini kebenarannya saya nggak tahu ya saya ngatakan bahwa beliau itu ada di Lampung di Pring Seribu Pring Sewu jadi ada kalau sekarang kurang lebih pria itu kalau sekarang itu kurang lebih umurnya 121 tahun ya pesantinya masih hidup belum meninggal itu 121 tahun ya sangat wajar kadang umurnya ada orang yang 150 atau yang 200 tapi apa pendapat mereka itu masih pro kontra ada yang memang kalau nyatanya ini ya saya juga dengar dari Mbak Mbak Jati ya Mbak Eyang Jati Kusumo Eyang Jati Kusumo itu keluarga beliau sendiri waktu beliau mau dipindahkan itu sekurang lebih setahun mau dipindahkan jasadnya itu beliau dipindahkan sama sekali tidak ada jasadnya walaupun sekecil apapun nggak ada itu hilang jasad beliau itu sekarang masih hidup beliau itu Mbak Eyang Jati Kusumo itu bukan hanya katanya ini ya dia tanya langsung kalau memang nggak percaya tapi memang beliau waktu jasadnya seperti meninggal gitu tapi setelah beliau disarekan itu ya setelah di apa beliau jasadnya tidak ada nah ini wawah wawalam karena orang-orang khusus ya tidak ada orang-orang tertentu bukan seperti kita begini ya ada yang mengatakan benar-benar masih hidup ada yang sampai sekarang yang tempatnya dilahasiakan ya ada yang mengatakan itu hakikatnya masih hidup karena jasa beliau untuk negeri ini nggak bisa dilupakan ada yang seperti itu yang masih hidup karena hidup dalam perhentian jasa-jasa beliau itu perjuangan beliau untuk negeri ini nggak bisa dilupakan ini setelah kebenarannya wawah wawalam jadi kita ambil ikman saja yang jelas kita bersyukur baharukannya berkat lantaran Bapak Injun Soekarno Indonesia jadi merdeka dan bungkarno karena Soekarno juga disebut bungkarno ya bungkarnya negoro ini ya jikal bakale bumi Indonesia ini negara Indonesia ini jadi semuanya itu juga atas berkat rahmat dan rindu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beliau di anugerai seperti itu bukan manusia biasa bukan hidin biasa beliau luar biasa ya diberikan kelebihan oleh Allah sudah sekalian mungkin itu yang kami sampaikan dan ini yang diolong kami tadi tidak harus dipercaya ya kebenarannya miliknya Allah jadikanlah sebagai referensi dengan harus cerdas menegapi hal apapun ya dan yang dicuatikan tolak ukur atau bijakan kebenaran atau standar kebenaran mohon maaf dan jangan sampai dijadikan ini perdebatan nah cukup hanya diambil hikmah saja Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh